Para ulama menyebutkan sebuah kaedah dalam beragama mengkhususkan suatu amalan. Di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengadakan perkara baru dalam urusan agama. Dan dunianya mudah, lancar, dan terbaik. Juga urusan akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma Amin. Ini Ustaz Farhan Abu Furaihan dengan tegas mengatakan bahwa ada kaedah para ulama tidak boleh mengkhususkan sebuah amal ibadah tertentu. Di waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan cara tertentu. Kecuali harus ada dalil khusus. Artinya misalnya kamu ada hadis nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran di masjid. Pada hari Senin, maka akan dapat pahala-pahala. Maka boleh kamu mengkhususkan setiap Senin baca Al-Quran. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh. Sebetulnya, sebelumnya sudah saya bahas bahwa itu sudah terbantahkan. Cuman sebelumnya saya hanya bawakan dari hadis Suhaib Muslim. Yang spesifik membahas tentang bagaimana nabi berziarah kepada masjid Kuba setiap hari Sabtu. Sekarang saya akan bawakan yang dari Suhaib Bukhari. Dari berbagai ulama lintas madhab yang memberikan syarah. Dimana syarah dari itu berbatahan langsung dengan apa yang diucapkan oleh Pak Farhan Abu Furaihan ini. Sebelum itu, saya mau sampaikan satu rasionalisasi. Apa iya agama melarang kita punya kegiatan ibadah tertentu di waktu tertentu. Kecuali itu ada hadis nabinya. Sekarang saya tanya orang sekolah. Orang belajar. Jangan bicara kajian mereka dulu. Tapi kita bicara orang seolah. Kita sepakat bahwa mencari ilmu itu ibadah. Membacakan hadis, mendengarkan hadis itu ibadah. Bagaimana dengan kampus, atau mungkin sekolah, atau madrasah. Dimana setiap hari Senin, ingat berarti waktu tertentu. Bahkan jamnya, jam 1 siang misalnya waktu tertentu. Tempatnya di ruangan itu tempat tertentu. Dengan cara tertentu juga, gurunya membacakan, muridnya mendengar. Itu tidak pernah ada hadis nabi. Setiap hari Senin, membacakan hadis, lalu muridnya mendengar. Tidak pernah ada. Tetapi ini dilakukan oleh semua orang. Apa itu tidak boleh? Ini logika, Pak. Betapa rancunya ente itu menceramahkan. Kalau kamu tidak terima dengan nalar seperti ini, nanti saya bawakan hadisnya. Saya bawakan sarah para ulama. Ini kita berasional saja dulu. Atau misalnya kamu kerja setiap tanggal 1 dapat gaji, sehingga kamu setiap tanggal 1 berarti waktu tertentu. Kamu mau bersodakoh 10% dari gaji kamu berarti cara tertentu. Ibadah dengan takaran bahkan, misalnya 10 juta gaji, 1 juta saya sodakohkan setiap tanggal 1 kepada golongan tertentu. Atau kepada tetangga kamu yang misalnya orang miskin. Saya mau setiap hari, setiap tanggal 1, waktunya tertentu, jumlahnya tertentu. Dengan cara tertentu kamu datang kamu kasih. Dan orangnya pun tertentu. Apa tidak boleh? Harus ada contohnya Nabi setiap tanggal 1 bersodakoh kepada orang tertentu. Dengan cara tertentu. Itu goblok. Maka ulama itu tidak ada yang melarang kamu menghususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu. Untuk lebih fitnya kita bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita bacakan. Yang pertama ini dalam kitab At-Taudihu Fi-Syarhi Al-Jami'i As-Suhi. Kitab syarahnya Al-Jami'i As-Suhi. Al-Jami'i As-Suhi itu Sohih Bukhari yang kita kenal ya. Itu disebut dengan kitab Al-Jami'i As-Suhi'i Lil-Bukhari. Ada kitab At-Taudih. Ini karya Imam Syirujuddin Ibn Mulakin. Ada At-Tawshih. Sama. Menisyarah hadis Sohih Bukhari. Karya Imam As-Suhi'uti. Ada Fathul Bari. Fathul Bari juga ada dua. Ada yang karya Ibn Hajar Al-Asqolami. Ada yang karya Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi Sohih Bukhari itu disyarah oleh Lintas Madhab dan oleh ulama dari generasi ke generasi. Ini kita bacakan dulu yang dari At-Taudih ya. Ibn Mulakin ya. Dan di dalam hadis tentang mengunjunginya atau datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Masjid Kuba karena hadis itu disyarah ada dalam kitab Bukhari maka yang mensyarah Sohih Bukhari mesti berbicara tentang ini. Termasuk salah satunya Ibn Al-Mulakin ini. Yawmas Sabti. Pada hari Sabtu. Dilalatun. Ada sebuah dalil. Bukan dilalah ya. Kita sering baca dilalah. Tetapi sebetulnya dalalatun. Tentang bolehnya mengkhususkan hari tertentu atau sebagian hari di khususkan untuk apa? Untuk melaksanakan sebagian dari perbuatan atau amal as-sulihah yang baik. Dan dalam hadis ini juga ada dalil bolehnya terus menerus. Al-Mudawama itu terus menerus atau kontinu atau rutin ya. ala dhalika atas mengkhususkan hari-hari tertentu untuk melaksanakan ibadah tertentu. Jadi Ibn Al-Mulakin itu mensyarahnya sama dengan yang sudah saya sebut sebelumnya ya. Namun sebelumnya itu lebih kepada dalam Sohih Muslim. Sehingga yang dibawa kitabnya adalah para mensyarah kitab-kitab Sohih Muslim. Salah satunya seperti Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim. Al-Qurtubi ini madhabnya Syafi'i. Ada dari madhab Maliki, Imam Qodi Iyad ya. Beliau disitu menulis syarah muslim dengan judul kitabnya Ikmalul Muallimi Bifawa'idi Muslimin. Jadi memberi kelengkapan atau melengkapi kepada orang-orang yang mengajar tentang faedah-faedah yang ada di dalam Sohih Muslim. Kalau secara bahasa begitu ya. Penyempurnaan terhadap syarahnya Sohih Muslim. Kira-kira begitu ya. Nah sekarang kita bawakan yang dari syarahnya Sohih Bukhari. Salah satunya ini tadi dalam kitab Taudih ya. Jus 9 halaman 241. Ini yang dari madhab Syafi'i dulu. Al-Mulakin ini, Ibnu Al-Mulakin ini madhab Syafi'i. Sekarang kita bawakan yang dari Al-Hafid Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Omdatul Qori yang juga sama-sama syarahnya Sohih Bukhari. Dan beliau adalah madhab Hanafi ya. Saya bawakan lintas madhab biar klaim kaedah para ulama itu kita tahu ulama siapa yang dia maksud gitu ya. Kita kok gak temukan gitu ya. Langsung saya bacakan yang dari madhab Hanafi ya. Bismillahirrohmanirrohim Wafihi Dan di dalam hadis itu ya ya sama hadis tentang Nabi mengunjungi Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Dalilun ada sebuah dalil ala jawazi atas bolehnya taksisi menghususkan Ba'dil Ayyami sebagian hari tertentu Binaw'in dengan satu jenis ya atau satu ibadah ya minal kurbi dari takhurub kepada Allah ya. Jadi menghususkan waktu tertentu dengan amal ibadah yang tujuannya adalah takhurub kepada Allah ya. Amal soleh lah kalau dalam bahasa yang lain itu ya. Dan hal itu juga begitu ya. Illa kecuali ada di sini ada pengecualiannya fil au qotih di waktu-waktu alman hii anha alman hii yang dilarang anha atas melaksanakan ibadah tersebut. Jadi di sini dijelaskan kecuali kalau ada larangan tidak boleh itu ya itu ya jadi di sini ketika mau bicara melarang itu harus jelas ada larangannya. Maka diberikan contohnya di sini kan nahi antaksi silailatil jum'ati seperti adanya hadis larangan menghususkan malam jum'at ya di kiamin dengan kiamul lail artinya kamu saya kalau malam jum'at mau kiamul lail mau ibadah sepanjang malam atau mau bangun malam kalau malam jum'at tiap malam jum'at saya mau bangun malam gitu misalnya ya min baynil layali daripada malam-malam yang lain jadi kamu hanya memilih kiamul lail itu malam jum'at nah itu aneh begitu ya au atau taksisi yaumil jum'ati menghususkan hari jum'at di siyamin dengan berpuasa min baynil ayyami di antara hari-hari yang lain ini om datul qori syarahnya al bukori ya syarahnya suhebori just 7 alaman 259 jadi ulama itu waras pak membiasakan amaliyah tertentu itu boleh selama gak ada larangannya makanya bener kalau kita tanya larangannya apa sudah diajarkan oleh ulama apa yang apalagi ini sudah jelas nabi mencontohkan kamu kok melarang hanya karena nabi tidak mencontohkan persis hari jum'at yang dilarang di tahsis malam jum'at itu adalah kiamul lail itu ada hadisnya jangan menghususkan malam jum'at dengan kiamul lail atau hari jum'at jangan menghususkan hari jum'at dengan berpuasa bahkan tidak boleh kamu puasa hanya jum'at harus ada hari sebelumnya atau hari setelahnya itu jelas pak dilarangnya itu jelas ada teks larangannya bukan karena nabi tidak mengerjakan ya ini akan saya bahas juga ini bagaimana kita memahami bid'ah itu apa sih jadi hal-hal yang mau nabi contohkan persis seperti kita atau kita hanya mengikut apa yang pernah dilakukan nabi tapi kita konversi dalam hal yang lain itu namanya dilalah am dalilnya nabi setiap sabtu ke masjid kubah ulama menyimpulkan oh ini berarti boleh memilih hari-hari tertentu dengan ibadah tertentu dan juga almudawamah dilaksanakan secara kontinu begitu juga ketika ketika alhafid ibn hajir ala sekolah menjelaskan dalil maulid yaitu boleh kita mengekspresikan rasa syukur dengan ibadah dan boleh itu dilaksanakan setiap waktunya jadi kalau sudah hari ha kita laksanakan tasyakur dengan ibadah berhadis kepada nabi setiap tanggal 9 mentasyakuri nabi mustah terbebas dari kejaran fir'on maka nabi berpuasa ay bil kurbah dengan ibadah takuruh kepada Allah sejelas ini masih dianggap hal yang aneh kan berfikirnya itu yang bermasalah bahkan mengklaim para ulama membuat kaedah ulama mana sekarang satu lagi yang dari madhab syafi'i yaitu yang paling populer alhafid ibn hajar alaskolani dalam kitabnya fathul bari ini sebagai penutup ya bismillahirrohmanirrohim ini dari kitab fathul bari sarahnya suhaib bukhari juz 3 halaman 69 wafihadalah hadisi dan di dalam hadis ini alaktilafi turukihi dari berbagai macam jalurnya jadi banyak jalurnya hadis itu ya ada yang versi beriwayat siapa ada yang versi yang meriwayatkan siapa itu ya dalalatun ada dalil dari hadis ini dimana terredaksikan dengan berbagai turuk atau berbagai jalur maka ada dilalah ya sama terhadap bolehnya menghususkan sebagian hari dengan sebagian perbuatan-perbuatan yang baik dan juga boleh itu dilaksanakan terus menerus ala dalika atas hal itu ya artinya boleh terus menerus melaksanakan itu ya jadi sudah jelas hadisnya ada dalilnya ada menghususkan waktu itu ya terus yang memahami hadis ini juga adalah para pensyarah hadis yang sudah populer Imam Ibn Hajar Al-Askolani Imam Badruddin Al-Aini Imam Syirajuddin Ibn Mulakin itu yang Soheh Bukhari kalau yang Soheh Muslim ada Imam Al-Qurtubi ada Imam Kodi Iyad Imam Al-Qurtubi Al-Mufhim Imam Kodi Iyad Ikmalul Mu'alim Bifawaidi Muslim sudah lintas madhab ternyata menjelaskan hadis itu sama dan mereka juga di awal itu dalam Soheh Muslim itu menyatakan bahwa ada ulama yang melarang hal itu atau memakrukan yaitu Ibn Maslamah maksudnya ternyata itu karena mungkin Ibn Maslamah tidak mendengar hadis ini Allahumma hadina hadis abil saya sampaikan hanya apa yang ada datanya bukan saya beropini semoga kalian bisa memahami bahwasannya kita beramaliyah itu bukan tidak ada dalilnya jangan lagi kamu bilang diamalkan baru dicari dalilnya bukan tapi karena kamu resek maka kita kasih tahu dalilnya bukan kita cari sudah ada di mana-mana cuma sayangnya kamu kalau baca kitab tidak mau baca yang lain maunya cuma baca kitab ulama kamu sehingga ada mereka berfatwa mungkin tidak boleh lalu kamu tidak boleh padahal ulama yang lain itu banyak yang menyatakan bahwa ada dalil bolehnya menghususkan sesuatu di waktu tertentu ya amal baik maksudnya di hari tertentu dan boleh continue dan itu dalilnya adalah hadis Nabi dan ini adalah dalil umum kenapa? karena Nabi mencontohkannya ziarah ke masjid Kuba lalu ulama menyimpulkan dari situ bahwa bolehnya melaksanakan ibadah tertentu itu mutafak benda surah para pencara hadis sepakat seperti itu semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Wr. Wb Lat Lat